Kebetulan banyak orang Bima di Kalimantan cari makan di perusahaan dan kebun pribadi di wilayah saya. Mereka nggak sombong dan tidak berani resek di tempat saya. Jika itu menurut Anda memang benar begitu, saya undang Anda ke Kalimantan. Saya tanggung akomodasi dan tiket pesawat PP. Nah kan, hati-hati loh dengan Anda ngomong itu. Berbahaya juga untuk orang Bima yang ada di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini ada apa lagi nih di Twitter? Rame-rame, ribut-ribut pendukung Anis buat keributan di Twitter. Dia menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan suku Dayak kemarin di Kalimantan. Dan, ini bahaya sekali nih cuitannya. Seolah nantang-nantang kayak gini nih. Kita baca beritanya. Masih baru. Pendukung Anis ini nantangin Panglima Dayak yang kawal Jokowi di Pontianak. Ngaku kebal. Coba tanding orang Bima. Pasti keok. Judul beritanya. Kita baca ya. Pegiat media sosial Romit Sutop mengomentari sebuah tayangan video daring yang menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan para masyarakat Dayak dalam kunjungan di Pontianak, Kalimantan Barat kemarin. Selasa ya. Tayangan tersebut berjudul Panglima berilmu kebal kawal Presiden Jokowi. Romit Su menyebut kesaktian yang dimiliki oleh Panglima masyarakat Dayak tersebut tak bisa menandingi kekuatan orang Bima. Ini apa maksudnya ini? Kebal woy. Sekebal apapun tuh badan. Kalau sama orang Bima mah tetap keok. Ujarnya dalam cuitan di Twitter. Pada hari Rabu. Sini yang aku kebal. Bohong kalau gak ngucur darahnya ampe kering. Ama Kang Ojek. Di Bima ilmu kebal itu buat mainan sejak anak-anak SD. Namun mampusin orang sombong yang aku kebal itu gampang. Waduh ini bahaya sekali ini cuitannya. Kita baca lagi nih. Kebal woy. Sekebal apapun tuh badan. Kalau ama orang Bima mah pasti keok. Sini yang aku kebal. Bohong kalau gak ngucur darahnya ampe kering. Ama Kang Ojek. Di Bima ilmu kebal itu buat mainan. Sejak anak SD namun mampusin orang sombong yang ngaku-ngaku kebal itu gampang. Wah ini bahaya sekali nih cuitannya. Aduh. Kenapa bawa-bawa suku ya? Apakah dia perwakilan dari Bima? Benarkah? Coba kita nanti akan analisis. Kita cek. Pro kontra komentarnya ya. Ini satu kali lagi ini berbahaya nih cuitan ini. Cuitannya itu menuai beberapa komentar netizen. Beberapa dari mereka minta supaya Romitsu tak memancing keributan antar suku mengatasnamakan kepentingan politik. Udah main nantang nih. Bahaya mas. Gak baik. Boleh beda pandangan politik. Tapi yuk jauhkan dari pertentangan suku. Mending hapus. Itu budaya. Kayak debus dan lain-lain. Ujar netizen. Kemudian diberitakan sebelumnya. Presiden Jokowi sempat disambut lautan warga suku Dayak saat berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Oke udah. Intinya itu. Waduh. Aduh. Kita coba cek. Pro kontranya ya. Dan dituliskan di dalam judul beritanya pendukung Anis. Apakah benar dia pendukung Anis? Ternyata saya teliti, saya lihat-lihat, saya intip twitternya. Memang dia pernah mengucapkan kalimat ini nih ya. Dan cuitannya memang mengarah kepada dukungan ke Anis. Kita cek salah satunya nih. Yang terhormat Pak Prabowo. Jangan sampai Bapak akan di-PHP-in dan di-Kadalin. Masih mau Pak? Tanda tanya. Gak kapok Pak? Tanda tanya. Lawan Pak. Bentuk perlawanan yang bisa membuat K.O. mereka adalah Bapak dan Gerinra dukung dan jadikan Anis Baswedan sebagai capres. Salam. Kang Ojek. Ya memang disini jelas kelihatan sangat terang-benerang. Dia adalah pendukung Anis Rasid Baswedan. Bahkan meminta untuk Prabowo melawan mereka. Maksud mereka siapa coba? Waduh ini. Kita coba komentarnya yang lain kita simak nih. Maaf Kisanak. Hampir semua suku di Indonesia memiliki ilmu kebal. Namun tidak satu pun meremehkan suku lainnya. Itu pernyataan media masa. Bukan pernyataan pribadi beliau. Jikalau Kisanak mau mencoba. Dipersilahkan bertemu beliau untuk adu kesaktian. Mohon jangan membawa etnis. Ini sangat benar yang komentar. Dia ngomong. Itu membawa etnis. Membawa suku. Seolah juga meremehkan. Suku daya. Ini berbahaya. Anda jangan mancing-mancing keributan antar suku loh. Bahaya loh. Waduh. Kemudian. Terus apa salahnya? Kenapa kamu sewot langsung ngajak berdarah-darah? Kami gak ada ganggu Anda. Kalau kamu merasa hebat sini ke Kalimantan. Gak usah darah-darahan. Ngopi aja. Kami gak ada ngajak siapa yang paling hebat. Wajar aja. Kami menjaga presiden kami. Ini mungkin yang dari Kalimantannya langsung yang komentar. Bahkan baik. Gak ada kita ngajak berdarah-darah. Ngopi aja. Mungkin klarifikasi. Aduh. Kemudian. Kok bawa-bawa daerah asal ya? Harusnya kalau memang berani. Kan mengatasnamakan pribadi. Kemudian datengin dong. Ngapain juga bawa-bawa nama daerah. Dol, dol. Ya benar. Kalau memang Anda punya keyakinan itu. Punya keberianian itu. Datangin. Jangan bawa-bawa bima dan. Dayak itu banyak tuh. Anda membawa-bawa daerah tuh. Apalagi dengan kalimat-kalimat yang kayak gitu. Aduh. Lanjut nih. Kalau Anda memang jagoan. Jangan kau tulis wilayah dalam kurung bima. Tapi lo datengin aja langsung ke Dayak. Atau bikin janji aja. Dimana gitu. Aku yakin. Model lo gini. Cuma bisa terkencing-kencing. Kita tunggu. Tanggapan dari Bang Jago. Edip Humas Polri jadi saksinya. 100%. Lo cuma bacot doang. Ya. Ketika dia membawa-bawa bima. Maka seolah-olah dia adalah. Ucapannya perwakilan dari seluruh masyarakat bima. Dan ini. Berbahaya. Kemudian. Hati-hati propaganda mereka. Membenturkan suku satu dengan suku lain. Ini dapat melemahkan Indonesia. Bisa dilihat tujuannya apa. Jangan terpancing. Pak polisi tolong. Akun-akun provokator ini ditindak. Jangan dibiarkan. Apa yang kalian tunggu? Benar. Orang-orang. Yang mengatasnamakan suku tenter tertentu. Dan menjelekan suku yang lain. Apalagi meremehkan suku yang lain. Ya. Itu berbahaya so. Berbahaya loh. Pak polisi. Mau diam. Ini kalau orang-orang Kalimantan dayanya ini udah tau ini kemudian ngamuk nih. Bagaimana nih? Anda loh yang harus bertanggung jawab ini. Yang nge-tweet ini nih. Yang nantang-nantang. Yang merendah-rendahkan tuh. Kemudian ada lagi. Bisa kita buktikan Pak? Tanda tanya saya PS Anda gimana? Bahkan ada yang sudah nantang. Saya PS Anda gimana? Kemudian. Ada lagi nih. Yang ini kayaknya memang dari warga Kalimantan. Kebetulan banyak orang Bima di Kalimantan cari makan di perusahaan dan kebun pribadi di wilayah saya. Mereka nggak sombong dan tidak berani resek di tempat saya. Jika itu menurut Anda memang benar begitu. Saya undang Anda ke Kalimantan. Saya tanggung akomodasi dan tiket pesawat PP. Nah kan. Hati-hati loh dengan Anda ngomong itu. Berbahaya juga untuk orang Bima yang ada di Kalimantan. Apalagi yang sedang mencari pekerjaan. Yang sedang bekerja. Ini saya kira orang ini harus segera klarifikasi sebelum merembet terlalu jauh. Karena ini udah rame nih. Kemudian. Nggak perlu bawa-bawa nama Bima demi ambisi politik Anda bung. Ingat banyak orang-orang Bima dan NTB yang bekerja di Kalimantan. Jangan sampai karena ego politik Anda sampai terjadi gesekan antarsuku. CC Listio Sigit Prabowo. Tweet ini bisa membahayakan. Jadi ini sedang rame. Pendukung Anies Rasid Baswedan membuat keributan di Twitter. Dan udah ada beberapa media yang memberitakan nih. Jangan sampai terpancing. Dengan ucapan-ucapan provokatif apalagi mengatasnamakan Bima ini. Karena ada yang sudah ngomong bahwa orang Kalimantan, orang Bima itu banyak yang kerja di Kalimantan dan baik-baik aja. Dan kayaknya disini juga ada yang komentar orang Bima sendiri. Jangan bawa-bawa Bima. Itu pribadi Anda aja. Orang-orang seperti ini kalau terus dibiarkan memprovokasi masyarakat. Memancing-mancing keributan antarsuku. Berbahaya sih. Hanya karena untuk kepentingan politik. Sampai ribut. Uh, ngeri sih. Mudah-mudahan orang seperti ini diperhatikan. Di PCU Mas Polri mohon perhatikan. Kalimat-kalimat ini bagaimana kalau sudah sampai ke Panglima Dayah kemarin yang ngomong. Bagaimana coba ini? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.